Kenapa begitu penting sejarah ini bencaman ngerti bahwa keberadaan Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Nasroni, Majusi itu dari dulu tidak ada masalah dengan Islam karena semua itu membawa seberkas cahaya untuk menuju kebenaran sejajah terjadi ini rumah Anda tenang, ini memang ilmu sensitif tapi itu dua rumah Anda orang-orang Aus dan Khosrod mungkin lewat sejarah ini sampai ngerti betapa agama Kristen, Yahudi, Nasroni, soal agama apa saja itu mesti membawa seberkas kebenaran ini secercahnya, kebenaran orang Aus dan Khosrod ketika membenarkan bahwa seorang Muhammad itu Nabi karena mereka di komunitas Yahudi di Medina itu komunitas Yahudi di dulu namanya ya komunitas Yahudi itu punya kitab suci ciri utama kitab suci biasanya membicarakan sesuatu yang akan datang termasuk membicarakan calon ada Nabi akhir zaman yang Ismaili dari dinasti Ismail kalau dinasti Ismail seharusnya secara geografis harus Mekah ini zaman ben paham kenapa harus Mekah? karena Nabi Ibrahim dengan Siti Hezer hidupnya di Mekah sehingga bangsa Arab rata-rata berarti menuruyati Ismail jadi menuruyati Ibrahim menuruyati Ismail kalau yang di Palestina Yahudah di S yang akhirnya sampai sekarang jadi kelompok Yahudi Jionis ini itu ya turunan Ibrahim tapi min waladi Ishaq karena Yahudah bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim sehingga Yusuf bin Ya'kob bin Ibrahim karena Yusuf itu terkenal dari Al-Karim, Ibn Al-Karim, Ibn Al-Karim menuruyati Yusuf bin Ya'kob bin Ishaq bin Ibrahim nah Yusuf ini yang dulur li'ab kalian Yahudah TS yang lahirnya akhirnya saran TS ini dinasti Yahudi namun Yusuf kalian bunyamin yang sudah selesai muslim Yahudah TS jadi kelompok Yahudi sehingga ini jadi bangsa mereka bangsa itu malah ini naksa orang sejarah Palestina kalian, Yerusalem ini orang Yahudi secara legitimitasi agama memang ini di bumi Yahudi makanya orang-orang Arab kalau ngusir orang Yahudi ke Palestina jadi rapati kelemut kalau sejarah Islam lah dari bumi Yahudi disewain Nabi Ibrahim Ibrahim itu anak Nabi Eshaq Nabi Eshaq itu anak Nabi Ya'kob Nabi Ya'kob nggak ada anak Yahudah TS ini sampai saat ini gini jadi masalah agama selain masalah politik zaman perpecahan tahun 664 ini itu sebetulnya sudah dulu juga masalah agama piyakinan orang Yahudi Palestina itu bumi yang dijanjikan Allah milih mereka ya sudah mereka atas nama citab suci mati-matian mempertahankan israel israel negara israel lawang Palestina itu sajani secara sejarah itu lebih dekat ke kelompok kanan ya itu terjadi masalah agama apa kelompok kanan sudah ada dulu sebelum bangsa Yahudi apa bangsa Yahudi dulu kemudian kelompok kanan mulai menghanti kiamat PBB udah bisa mendamikan yang di Palestina dan Israel karena itu sudah keyakinan sama-sama kitab suci keyakinan orang Yahudi yang mampan-mampan di Irlandia di Inggris di Amerika itu orang-orang kaya kaya tapi mereka tetap saja senang hidup di bumi suci ini karena itu keyakinan agak agama padahal nggak pernah damai nggak pernah loh kan ketika PBB menawarkan itu supaya jadi milik kota bersama di kota internasional mereka nggak mau mereka bersyarat Jerusalem harus jadi ibu kota mereka apa artinya merdeka tanpa Jerusalem? misalnya orang Islam itu keyakinan Baidul Maqdis di Jerusalem apa artinya merdeka tanpa nama? nama? nama-nama 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 nama keyakinan orang Islam nabi nanti sholat pas badai merat di Jerusalem keyakinan orang Yahudi nama-nama 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 Sakyat Adenanikum indiriyat Ismael, Ismael bin Ibrahim, Ismael bin Ibrahim sang ibu 6 minit sayidah hajar Yahudah bin Ya'kob bin Esak bin Ibrahim sang ibu Sarah, paham ya? Artis-artis ini Sarah, Sarah ini wanadu bambayu disini, yang kenapa Yahudi Sarah itu bunyai ini bunyai Ibrahim, ya bunyai itu urus Saya ingin bodohnya Karmen karena jadi kaya izin bunyai itu malah bunyai itu Ibrahim Tapi Sarah itu nabi Ibrahim, ngelahirin nabi Esak, ngelahirin nabi Ya'kob Lepas nabi Ya'kob itu ngelahirin jadi Yahudah, sehingga anak turunnya dari kelompoknya Yahudah Termasuk lahirin nabi Yusuf Nabi Yusuf udah hidup di Palestina, dia melalangguannya, terdiri di dal, sampai duduk-diri di Mesir Jadi rasanya apa? Anak turun nabi Yusuf dan di Mesir Dan mulai ini nabi Yusuf itu dimasalah, saya tahu sama-sama, saya juga sempat kesan Karena Mesir itu bagi negara Islam, itu tarik perutih agama, mbak-bak-bak, itu Nabi Yusuf itu ada sejarah ini, jadi ada teori sejarah berulang Nabi Yusuf itu habis nabi itu ada walakot hamad bihi wa haman apa? Ya cuma nabi itu rasidur selingkuh, nabi itu tahu wa haman apa? Nabi Yusuf itu turunan di Mesir, karena dia ada hidup Nabi Yibrohim karena dia punya bujoloro, poligam, ini dikurangkan poligamiku ya masalah Tapi ini orang rasa mele-mele, orang-orang usahanya mele-mele Saya sudah sarah itu orang tergurmat, sangka orang tergurmat Dua saingan mau mantan amat, gak terima Nabi Yusuf itu tertarik mbak Yusuf itu Kepunggu, orang-orang, dikasih nasup, katanya kunduk pengelanang pernah Nah, nasap orang tidak mencari Gak pada pengelanang ini, tapi gak juga Dan sehingga, nabi pembantu berkawin urut Nah, itu akhirnya seneng ungu juga, numpang li, li, at Tapi sampai suka, orang-orang seneng Mesti seneng sehingga, malar Biar itu ada jika, malar Bikin urutinnya, tidak enak marah seneng, tapi tidak jadi pejabat seneng kayak gimana, mereka nurut, paham ini mereka menurut, mereka menurut mereka juga menurut-urut, mereka berusaha protes mereka juga menurut-urut mereka juga menurut-urut termasuk yang soleh lah, mana, paham ini yang soleh lah, ada apa? Nabi Ibrahim ada yang soleh, ada apa? malah hasil akhirnya Nabi Ibrahim yang sarah tetap di Palestina supaya Rabbin terus, sehidaknya dipindah ke Mekah sudah dipindah secara naluri, poligami lewat wahyu ditegasan baik wahyu, podo-podo pindah kaya hujanin Etopia hujanin Afrika, tapi pindah di Mekah itu nunjuknya bahwa agama itu selaras dengan fitrah manusia kalau nyelesaikan konflik okelah, konflik harus diselesaikan tapi misalnya Ibrahim pindah di Amazon, di Afrika agak ada di sejarah, pindahnya kemudian Mekah Nabi oleh yang memimpin pusu, mengaku khas Nabi ini tinggal di sejarah Nabi tidak masuk akal karena kalau orang kaya, berlaku tidak masuk akal itu rapati kaya kaya itu di sisi-sisi yang rapati masuk akal kaya itu ada ilmu yang di Jawa Timur kaya itu wali di umat Maret, di Jawa Dua di umat Maret, di Jawa Dua nah, suga rapati Jawa Dua karena umatnya, ya, si Maret melambut Jawa Dua, suga berapa? bagus Maret, orang-orang yang bisa menyebabkan, orang-orang yang bisa menyebabkan, orang-orang yang bisa menyebabkan, orang-orang orang suka setiap saat tidak menyebabkan orang-orang yang bisa menyebabkan orang-orang yang bisa menyebabkan paham ya? orang-orang yang harus menyebabkan orang-orang yang bisa menyebabkan orang-orang bagi padahal usman memahankan sejarah berulang, orang yang juga kuat ikat ini yang muka akhirnya Nabi di pengumuman apa ya diantara kalian yang soparmatamuku jadi orang yang kira-kira yang kira-kira kira-kira Rasulullah akhirnya mulai dikirkan diapa ya karena kita perempuan diapa orang wah di bayar kita bisa nyanggupi tamu dari Nabi kita bisa kira-kira kita bisa nyanggupi tamu itu bisa nyanggupi tamu anak-anam turunnya kalau nyanggupi tamu kita bisa nyanggupi tamu artinya Nabi itu sendiri anda kan Nabi itu rasional itu yang para anak Usman jatuhkan duit di kira-kira oh kita bisa nyanggupi ini penyanyi tetap di ngamal paham ya paham ya paham ya paham ya Nabi itu sendiri paham ya mulai meriang akhirnya tidak ada apa-apa kecuali persediaan untuk anak ya sudah anak itu turunnya tidurnya suara anak itu turunnya tidak jilis tidak jilis tidak jilis tapi mau seporsi pak ya gampang namunnya dipatahin orang yang kamu dihormat namun dipatahin ya gelontangan bareng teman-teman ada yang anjani bareng gelontangan bareng anak anjani tamunya suara karena dulu setiap tamu itu pasti kelaparan maka sampai yang namanya permatamu itu ibadahnya kayak gila dulu setiap tamu pasti kelaparan karena perjalanannya panjang pakai ontaan di sini rano marung paham ya saya ini bertamu marung sih paham ya marung sih lagi bertamu ria jenis tamu pasti kenapa kelaparan padahal di jamu makan pas esesok jamah subut kaji nabi macam nabi jadi ini kaji nabi pengirannya loh ambil kue itu gue itu saking senengnya berkuih itu ya rasulullah pengirannya gue itu mereka aksi mereka itu mereka itu jadi saya makan tamu sisi rapatnya untuk anak-anaknya nomor lo romateni lampu benderakonangan makmangan mau sapor bersih dia tetapi nganggup piring biasa enggak gelontakan paham ya tapi ada tingkat nilai seninya nabi ya itu orang melarat di latihan gak balik sempurna bicara sandir-sandir melarat-melarat ya itu nabi nabi, wali, kiai itu mesti nih gue perilaku-perilaku yang kudu rapatnya masuk akal tapi itu harus gak rasional paham ya karena kalau orang melarat tidak ngamal-ngamal gak punya apa-apa dia dia nyanyi rantok akhirnya ranti ranti jawab hasil akhirnya nabi ibrahim itu pindah dengan Siti Hajar di Mekah itu yang terkenal disebut ini atkantum mingguriati biwadin gairi tisar'in intervedikal mengharap Siti Hajar di Mekah hamil ketika hamil itu ditinggal dari nabi ibrahim ayo orang kurang hajar orang buju ini hamil tua ditinggal mereka juga ketika jaman teman-teman buju hamil tua ditinggal itu yang ada sanate nabi ibrahim itu tinggal buju maka hamil itu itu yang mana anggur kiai nabi mesti disisi yang gak masuk orang buju hamil tua maka ditinggal 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 nabi ibrahim nabi ibrahim itu kembali ke palestin kembali ke balestin kembali ke palestin saatnya Sayyidahajar melahirkan ini usia yang terkenal dengan sejarah ketika Sayyidahajar berditinggal orang buju ini 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 melayu ngalor ngidul bolak balik orang buju ini melayu ngalor ngidul sampai tujuh kali gak dapat air terus tungkah air saya Ismail pas kecet-kecet malah gak tahu air yang dikenang jadi airnya jam 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 dia di kamar atau ruangan yang di dekat kakbah sampai ini dikenal hijar Ismail bareng misra aduk gede nabi ibrahim tenangnya teko menesiti pas kamil tua di tinggal gede kecet-kecet temen-temen orang buju ini di belpen atau niru ibrahim lora perkomitim biaya itu akhirnya ketika Ismail rontok gede niku tidak bangun bangun ulang bangun bangun ulang maksudnya bangun ulang itu kakbah itu mulai nabi Adam ini ketika ibrahim itu hanya mengangkat pulang dibangun lagi karena Ismail itu masih kecil untuk sampai ke atas itu menganggap panjatan ini menganggap panjatan, karena Jawa itu menganggap tataan, tataan ini dikenal jadi makam yang Ibrahim, kalau ingin saya bareng-bareng Nabi Ismail menganggap tataan ketika bangunan kemudian kemudian ada turun-temurun, tataan ini dikenal dengan Ismail ini kemudian ada turun-temurun yang lahirnya bangsa Mekah mulanya orang Yahudi itu pinter tapi goblok, pinternya mereka mereka turunan Nabi, sehingga semua Nabi mesti sama dinasti Yahudi saja ini termasuk Nabi Muhammad, ya termasuk ketika ada informasi bahwa akan ada Nabi dari bangsa Arab itu orang-orang Nasroni Yahudi setuju mereka orang-orang kelihatan, mereka tidak ada bangsa Arab artinya turunan Ibrahim yang terima sepupu mereka orang Yahudi, Yahuda dan Ya'kob dan Esak dan Ibrahim, ujim-ujimnya Muhammad atau Ismail dan Ibrahim setuju setuju nah ketika setuju itu orang-orang kelihatan itu orang Yahudi di Medina yang merameknya tidak bakal apa yang ada Nabi akhir zaman orang Yahudi, orang Nasroni di Palestina yang merameknya apa yang ada Nabi akhir ini popularitasnya Nabi Muhammad itu utang jasa dengan orang Yahudi dan orang Nasroni bukti sejarah paling otentik ketika Nabi Muhammad umur 12 tahun diajak dagang sama Abu Talib ke Sam ketika masuk perbatasan Sam sehingga anda ini pendeta ibu-ibu khairah Abu Talib, jangan masuk ke Palestine nanti penahan kamu dibunuh orah, ini anakku itu dalam tarik-tarik itu detail sekali Abu Talib itu sopuk, ini anakku ini anak saya orang-orang mengatakan anakku tapi orang-orang mengatakan anakku aku itu untuk informasi aku atau kitab-kitab langit nah kalau Nabi akhir zaman Bapak yang mati zaman yang kandungan jadi tidak mungkin ke anakmu itu detail sekali, itu pendeta diomong kenapa? ya ini ponaanku ya Bapak yang mati zaman yang kan kandungan terus di dalam wabena katifaihi khutamu nubuwa bagian sini katifaihi khutamu nubuwa ini itu kandungan khutamu nubuwa seakhirnya ya sudah kamu pulang saja pasti anak ini nanti dibunuh kalau ketemu orang Yahudi dibawa pulang itu Nabi itu seumur rolas ketika Nabi umur rolikur tahun selikur tahun pokoknya masa-masa gagah-gagah ganteng-ganteng ini itu dagangan duimitra kalian khutijah kalian lihat-lihat? khutijah itu perempuan saudagar kaya ini rumah nonton bencaman ngerti bahwa semua agama itu punya informasi yang sama betul khutijah mulai iman ini mulai dari pakar-pakar tareh salah besar kalau dikatakan awaluman amanah nabi bakar itu tidak mungkin podo-podo awaluman amanah yara ibu bukai bergara last tahun harus ngerti nah itu calon nabi ditambah khutijah khutijah ketika ngerti Nabi Muhammad itu orang yang luar biasa ngongkong pembantu ini orang yang luar biasa orang yang luar biasa orang yang luar biasa orang yang luar biasa ketika melaku-melaku ternyata roh alamat nubuang begini ku tuzil luhul goma matuti uhus caha'id fadjiri ujabi nilai liyud dawari ketika orang yang luar biasa perdagangan antaranya sama Palestina sampai putih Mekah tapi ini perjalanan menghamat wajah ini kuahaneh ngomong kepanasan dikawal kalian apa menduk terus nah nungguh segini kuahaneh arah nungguh jeninya iup-iupaneh kuahaneh kuahaneh arah ini kuahaneh muhammad terus dari kuahaneh orang yang luar biasa yang luar biasa nungguh ciri utamanya min walafi ismail walafi ismail walafi ismail nungguh amat ganteng mulai disik ciri utamanya itu rasu ganteng hehehe jadi mau mau elak keriting pesa ya wong rangan ganteng hehehe